Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yanto dalam channel KHD TV oke kali ini saya akan membagikan nih bagaimana nih prosesnya saya mau mojol ya udah udah keluar degang dari rumah nih mau ke zona ngebit tempat biasa saya ngebit ya atau mojol ya Hai maaf ya nih kalau agak gelap-gelap nih saya agak panas juga sekarang eh kira-kira jam 11 nih saya keluar agak kesiangan juga ini oke jangan berlama-lama lagi mau tahu keseruan saya menuju zona ngebit atau area saya ngebit sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu bantu saya untuk mengembangkan channel ini ya oke kita lanjut nih sebelum ini saya mau isi bensin dulu nih soalnya enggak ada bensin nih oke kita pakai helm dulu ya hai 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 Oke kita jalan ya oke guys ya sorry nih kalau suaranya agak berisik nih malu di jalan nih jadi kita di depan nih mau isi bensin dulu nih emang biasanya sih saya kalau lewat jalan sini kalau motor enggak ada bensin ini ah setidaknya kita harus punya modal dulu lah bensin harus puluh dulu biar enak ngebitnya itu oke saya sibuk dulu disini ya Oke saya matiin dulu kameranya ya sangat takut gimana-gimana nih Oke terima kasih Oke guys tadi gua udah ngisi bensin Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju zona ngebit ya Oke baik simak video selanjutnya apa simak terus videonya ya set 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 eh ini gue sekarang eh ada di Jalan Raya Pagedangan ya ini biasanya nih kalau sore nih macet macet sini banyak yang isi bensin pokoknya terutama di pembensin itu kalau sore tuh pasti di sini agak macet nih ya ya lumayan lah gitu oke buat kalian yang mau ngasih saran atau kritik untuk buat video apa lagi atau yang mau ngasih ide atau masukan silahkan komen di bawah jangan lupa like dulu ya oke ini kalau sore nih oh rame nih barusan gua lihat ada mobil ngebuang uang gua lihat ini ada duit dua ribuan tuh jalan tuh dua ribu ngeri ngeri sedap lah lewatin aja ya oh iya buat buat apa buat kali buat kalian yang nemu duit kayak tadi gua saranin jangan diambil ya takutnya gimana-gimana gitu emang apa sih nggak boleh sombong amat ya gua sih nggak percaya masalah misli cuman ya apa salahnya lah lebih baik jangan mengambil apa yang belum menjadi hak kita gitu dibiarkan saja lah gitu tapi itu kalau uangnya cepet mungkin ada juga yang ngambil pasti banyak yang ngambil itu kalau uangnya 50 ribu cepet hihihihihihihihihihihihihihihihihihi tapi menurut gua aneh juga sih kok orang ada ya tuh kebuang duit gitu jadi gua penasaran gitu tadi penasaran juga gua di belakang mobilnya itu tapi gua tadi nggak sempet kereqod ya error gua sal mah pencet video apa2 gimana gitu jadi penasaran juga itu sering banget kok gue dapet itu apalagi di lampu merah tuh lampu merah sengaja banget tuh mobilnya mewah-mewah gitu BMW biasanya atau Alphard ini pas perempatan lampu merah itu pas dia udah hijau dia bisa ngebuang duit tuh gue dulu pernah tuh dia ngebuang duit 20 ribu di wilayah BSD juga itu perempatan lampu merah deket Aion Mall kalau kalian tau tuh gue kira dia buang apaan ya karena gue pelan di belakang dia terus gue liat ih itu duit 20 ribu udah gitu ada juga di perempatan Gading Sumareko juga gue liat tuh uang 50 ribu dia sengaja buang itu kayak selembaran gitu aja gak dikucel-kucel gitu selembaran aja di tempat orang rame gitu pas banget di belakang dia tuh rame gitu rame aneh juga buang sial buang sial apa buang apa gitu maksudnya ya oke lah buat kalian yang tau apa ya gue bilang ya ritual-ritual seperti itu gitu coba komen di bawah ya kali aja ada gambaran apa gimana tapi gue saranin kalau lu ngeliat orang yang ngebuang duit kayak gitu jangan diambil takutnya kenapa-napa gitu ya kan takut berepek apa gimana-gimana gitu ya pokoknya jangan diambil ya oke nih gue udah hampir mau nyampe nih ke basecamp atau biasa tempat gue nongkrong nih buat kalian yang udah tau diem-diem aja lah kalau mau bagi-bagi cerita yaudah kesini aja kita belajar bareng bagi informasi ya kan kayak gitu pasti kalian tau lah kesini nih yang biasa ngebit daerah BSD oke gue lepas helm dulu ya ini agak susah nih ini agak susah nih ini oke oke biasa nih assalamualaikum walaikum sehat-sehat tidur nih ini 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 perjalanan aja ini perjalanan yang gak ada perjalanan aja buruk dari rumah kesini aja nih gitu waduh ya kayak biasa kita kalau ketemu temen salam dulu kan tanya kabar gimana baiknya gitu ya kayak gitu ini tempat biasa gua ngebit nih disini ya oke kawan biasanya sih kalau udah sampe gua belum ini belum aktifin akun ya biasanya gua udah nyampe dulu nih ke tempat ngebit baru gua aktifin kenapa gua gak aktifin dari rumah karena zona rumah gua itu biasanya kebanyakan pantat gitu sedangkan gua gak jarang jarang bawa pantat jarang bawa pantat gitu makanya gua aktifin disini tuh disini zona-nya put banyak pantat banyak gosen banyak gitu pokoknya ya anak kardus nih anak gua put biasanya disini rata-rata temen-temen sih disini mainnya gua put gitu kalau pantat kalau bawanya cuma 1 kilo 2 kilo gua bawa sih oke gua aktifin dulu ya ini aktifin dulu nih gua aktifin dulu ya biasa nih sker dulu udah masker biasa langsung ini ini udah nyala nih guys udah nyala nih belum permuk soalnya permuk semalam gitu gitu oke oke mungkin cukup ya ini apa sebagian kecil dari kegiatan gua sehari-hari ngojol ya buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax